Wih, apa itu? Teman, Flying Squirrel atau Baging Terbang ini memang biasa hidup dan bersarang di pepohonan alias hewan arboreal. Ia masih cukup banyak tersebar di hutan Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa. Bahkan, Flying Squirrel juga bisa ditemukan di selatan dan timur Amerika Serikat. Baging Terbang merupakan mamalia pengerat yang termasuk dalam Ordo Rodensia. Kali ini terlihat dari bentuk giginya yang mirip dengan tikus. Karena perkembangan giginya yang cukup cepat, Baging Terbang biasa mengerat tanaman kelapa milik warga untuk mengikisnya. Karena itu, bagi sebagian orang, mamalia berbulu ini dianggap sebagai hama. Gak heran, Baging Terbang memang banyak diburu. Tapi, kalau keseringan bisa punah juga kan? Oke teman, seperti yang kalian lihat di awal tadi, Flying Squirrel adalah mamalia yang pandai terbang. Tapi nih, sebenarnya, Baging Terbang ini bukan sedang terbang lho. Ia hanya melompat dan meluncur dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sehingga, mirip terbang deh. Baging Terbang memiliki sepasang memberan tipis. Dengan bulu-bulu yang menutupinya dan dapat dikembangkan dari bagian tangan hingga kakinya. Sehingga, ia bisa melayang di udara. Memberan ini mampu menahan tekanan udara dari bawah. Jadi, membuat dirinya lebih aerodinami saat melompat. Saat melayang, mamalia ini menggunakan pergelangan tangannya sebagai kemudi. Serta bagian ekor untuk menjaga keseimbangan dan rem saat mendarat. Satu lagi nih, dunia juga punya peran penting lho. Sebagai penjaga keseimbangan. Hebatnya, Flying Spiral pernah tercatat mampu melompat hingga 90 meter. Keren! Serti! 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 Serti!